Intro Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami dalam kerajaan surga Terima kasih untuk penyertaanmu sepanjang malam istirahat Kami boleh bangun pagi ini dan kami sedia untuk mendengarkan firman Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa Amen Rendungan pagi kita di hari ini hari Rabu 26 Mei 2021 Dengan judul dalam pengampunan Ayat inti kita di hari ini terdapat dalam kitab lukas pasal yang ke 23 ayat 34 Ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Kristus adalah teladan kita Ia menempatkan dirinya sebagai kepala dari keluarga manusia Untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang tidak dipahami oleh manusia Karena mereka tidak menyadari akan hak-hak istimewa Dan kemungkinan-kemungkinan yang ada di hadapan mereka sebagai anggota-anggota keluarga Allah Kemurahannya bukanlah kelemahan Melainkan suatu kuasa yang dasyat untuk menghukum dosa Namun satu kuasa untuk menarik kepadanya kasih umat manusia Melalui Kristus keadilan disanggupkan untuk mengampuni Tanpa mengorbankan satu titik pun dari kesuciannya yang amat tinggi Kristus mengajar kita berdoa Ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan menambahkan Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga Kalau seorang telah berbuat kesalahan kepadamu Dan terlalu sombong dan keras kepala untuk berkata kepadamu saya menyesal Apakah engkau tidak akan pergi kepada yang bersalah itu dan berkata Saya mengasihimu karena Kristus Dan saya mengampunimu Akan luka yang telah engkau perbuat kepadaku Yesus akan menyaksikan dan mengakui perbuatan kasih ini Dan sebagaimana engkau perbuat kepada orang lain Akan diperbuat juga demikian Kita harus mempunyai roh berpengasihan Berbelas kasihan terhadap orang-orang yang telah bersalah pada kita Apakah mereka mengaku kesalahannya atau tidak Kalau mereka tidak mau bertobat dan mengadakan pengakuan Maka dosa-dosa mereka itu akan tetap terdaftar dalam buku-buku di surga Untuk menghadapkan mereka pada hari pehukuman Tetapi kalau mereka berkata saya menyesal Maka kita pun mengampuni dengan cuma-cuma kesalahan mereka itu terhadap kita Kebahagiaan yang benar bukanlah terdiri dari memiliki Kekayaan atau pangkat Melainkan dalam mempunyai hati yang bersih dan suci Dibersihkan oleh penurutan kepada kebenaran Kepada setiap orang diberikan kesempatan untuk menjalankan prinsip-prinsip surga Pengampunan akan luka-luka bukan menuntut balas Adalah suatu pertunjukan hikmat Yakni kebajikan yang benar Kasih yang menyerupai Kristus bagi manusia melalui orang yang olehnya Tuhan telah bekerja Adalah suatu kenyataan perubahan tabiat yang sesungguhnya Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi Mengampuni satu dengan yang lain Kita harus mempunyai roh berpengasihan Berbelas kasihan terhadap orang-orang yang bersalah kepada kita Dengan pertolongan Tuhan kita akan dimambilkan Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Terima kasih untuk firmanmu pagi ini Boleh mengajarkan kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain Boleh saling mengampuni satu dengan yang lain Sertai kami di sepanjang hari ini Ampuni dosa kami dalam nama Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!